Pemerintah Provinsi Jambi sudah menetapkan tambahan cuti bersama bagi ASN. Hal ini sesuai dengan kebijakan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari kebijakan tersebut terdapat tambahan cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023. Pemerintah telah menetapkan libur cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman setelah menerima pedoman tambahan libur dari pusat. Menurutnya penambahannya ada pada wilayah cuti bersama mulai Rabu 28 dan Jumat 30 Juni. Sedangkan Kamis 29 Juni 2023 merupakan Hari Libur Nasional memperingati Hari Raya Idul Adha. Untuk itu pemerintah provinsi sudah menerbitkan SK Gubernur terkait kebijakan turunan ini. Dengan ini Sekda berharap agar ASN tak menambah libur karena libur yang diberikan cukup lama. Sekda juga menyebut agar ASN menikmati cuti lebaran Idul Adha. Untuk masyarakat Sekda Sudirman mengimbau agar memberiakan Hari Raya Idul Adha dengan suasana berkurban. Nanti mulai Repo 28, cuti bersama 29 Hari Raya Idul Adha, 30 cuti bersama, setiap minggunya kan libur. Jadi lumayan ada lima hari. Kita sudah edarkan, kita buat sudah, sekagetnya sudah kita sebarkan. Sampai hari ini enggak ada, nikmati liburan Hari Raya Idul Adha. Kalau misalnya dia menambah berkurban. Biar mereka bisa berkurban lah ya, itu maksudnya begitu. Kalau menurut saya perbanyak saja berkurban ya, karena hari Raya-Hari Raya korban. Kami berharap spirit berkorbannya bisa diwujudkan oleh rekan-rekan kita ASN. Semakin banyak berkorban, paling tidak kita menunjukkan kepedulian. Kalau kita juga bisa memberikan sesuatu yang merupakan manfaat buat masyarakat panjang. Selain itu, Sekda Sudirman juga mengimbau kepada seluruh kepala OPD agar berkurban, masing-masing satu OPD berkurban satu hewan ternak. Agar masing-masing OPD makin murah rezeki dan memberikan rasa peduli bagi sesama.